kacil kb acil rojia roger dan wih harid dong Wow Oke ini menarik banget apakah Marky ya kayaknya dia emang bener-bener pengen ngamanin untuk dari segi golpenya tapi apakah itu tetap akan menjadi jawaban yang baik karena ingat harid absorb damage akan termakan oleh Esmeralda hmm bener banget ini salah satu apa ya Proceng menarik tapi kalau ngeliat dari komposisi unique page mereka harus main early kalau enggak RRQ dengan komposisinya ini mid ke late ini power spike nya jalan semua lihat acil sampai time out loh sampai dia di ini ya di tegur lebih tepatnya Wow udah Bang mau masukin game ini banget lagi ya kan sampai dia masih sempat-sempatnya untuk memberikan informasi balik lagi inilah dia game pertama kita tentunya untuk perwakilan dari Indonesia Arar Kyoshi langsung spam sekarang juga di kolom komentar hashtag Indro Indopride nya juga sekarang karena tim Indonesia hanya tersisa satu dan akan berhadapan dengan tim Onyx Philippines yes 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 inilah dia match upper bracket antara RRQ melawan Onyx PH sudah terlihat di sana tampaknya dari Clay dan Finn ya ini bakal bermain dan bahkan di bawah bertemu dengan scene dan juga Marky yang cukup berani juga untuk mengambil last peak nya itu ke arah Harith yang kita tahu ada out natural counternya Esmeralda nantinya dan bahkan uh itu kecicil banget Baloisky itu KB yes tiba-tiba kayaknya terlebih dahulu dia harus recall terlebih dahulu tapi balik lagi dia adalah seorang roamer it's oke kalau misalkan dia harus pulang namun yang unik adalah Hatred dia menggunakan Chow dan emblemnya adalah assassin untuk high and dry wow dan ini dia fun fact dari Snake video Onyx PH adalah tim yang berpartisipasi di M3 dengan full hero tim tersempit hanya 13 hero uniknya sementara RRQ Hoshi memiliki 25.000 hero unik 25 luas luas tenang-tenang luas banget ini gue bias banget gue yes nggak masalah ya ah 25.000 hektare lumayan jauh tapi kali ini kita akan lihat bagaimana Bangsin masih kan dia bisa survive oh my god Bangsin terpik off dikarenakan Mbak Loisky membawa kawan-kawannya kali ini karena bottom line Marky langsung di babysit begitu saja tapi kali ini lihat rotasinya Albert udah level 4 apakah bakal kontes ke arah Surto karena Kyrie dia kayaknya lebih punya advantage untuk early stage seperti ini dikarenakan adanya Tonros dan hati-hati Baloisky ini dia dimakan-makanin sama Finnnya kayaknya yes dari semua abyssal trapnya dan bahkan turtle udah mulai ditarik sama like slotnya terkena arrow dikasih trap kembali Albert yang harus berhati-hati karena tinggal seperempat lagi darahnya mau dipaksa kontes atau tidak ada guiding wind tidak di pencet dan bahkan retribusnya tidak bisa dapatkan dan web breakernya oh my god terjulik disana di Surah Albert R7 menjadi lini paling depan mencoba untuk nge-trade kill ya tapi terlalu tebal dari Darsky nya mencoba untuk dihajar tiga orang dan bahkan langsung diamankan oleh Surah Clay yes kali ini threat kill nya berhasil dua untuk dua dan bahkan kerugian awal Albert harus terpik off tuan muda Albert kali ini harus farming lebih sabar lagi dan bahkan Kyrie yang mengamankan dari turtle buff nya Wow ini kalau lihat dari menit-menit emang Onix PH kuat di early dimana Selena Chou Lancelot nya ini udah main pick off kuat banget perkara error, lihat memaksakan tiga member data ini juga memakai purify kali ini mau gak mau ya harus lebih sabar terlebih dahulu dan inget ada tiga purify kali ini yang akan digunakan oleh teman-teman dari Ararki Hoshi jadi hatred benar-benar harus dipantau apakah nantinya flickernya akan digunakan lagi untuk dua menit ke depan tapi kali ini R7 sudah melihat keadaannya dimana dia bakal terkena trap dari Baloisky dan masih bisa survive ini dia bang otot gak perlu gunain satu purify nya dari R7 ketika sudah digunin tadi sehingga Eagle nya dari Soko Finn dan bahkan Fire Strike nya tidak berhasil untuk dapetin satu hit pun terhadap seorang Lancelot masih bisa dihindari dan bahkan ini early game nya cukup rusuh dari Baloisky dengan menggunakan Selena nya menuju ke arah top lane 2 melawan 1 mau dihajar atau tidak karena Kyrie nya juga sudah mulai muncul di retribution oleh suara Kyrie dan langsung diamankan begitu saja ton rusuh nya masih bisa dihindari 24 detik lagi untuk turtle yang berikutnya Chase Fate di cancel dan tidak mau dipaksa untuk di arah atasnya oke kali ini bisa dibilang Marky juga mengamankan gold shield to rate yang cukup banyak dan ada pertukaran rukaran landing face yes dan kali ini ada pergerakan lagi Hatred langsung memaksa purify daripada seorang Clay lihat bagaimana Hendra nya bekerja dia benar-benar bahkan tidak ke trigger untuk The Way of Dragon nya dan flickernya sudah ready Albert harus dipantau sepertinya Bung Cornet gila sih itu perkara lewat jalur tengah yang emang agak sedikit berbahaya walaupun harus berputar lebih jauh tapi harusnya itu lebih aman dari perputaran rotasi play ya dan bahkan disini turtle nya masih bisa ter-reset kembali Roger dari Albert masih cukup jauh jaraknya mencoba untuk mengulang kembali Kyrie Darsky ada satu arrow dan bahkan empat orang mau dikontes atau tidak retribution ready satu badan diamankan lagi oleh tim Odek PH masih ada satu seging eagle ditabur 2 Dragon oh my god langsung dapatkan mencoba untuk men-tread kill R7 tidak berhasil ke-tread kill nya dan bakal langsung di cover oleh teman-teman dari Odek PH dan hampir sejatuhan mudah Albert memakan lele dari seorang Baloisky kali ini bahkan ada satu pergerakan R7 dia mencoba untuk bertahan masih di purify dan dikejar trap nya masih connect tapi R7 masih punya frost mount shield gak bakal bisa ditumbangkan namun kali ini bottom lane sepertinya harus hilang Goni what happen gila ini permainan Max Bro dan early potential dari teman-teman Onyx PH itu bener-bener dimaksimalin RRQ harus pilih-pilih teamfight di early game nya kemarau nya sih iya sih ayo perlahan-lahan tapi pasti namun ingat Bung Korne tenang jangan tegang karena apa? karena Tuan Muda Albert ini menggunakan Roger ini adalah Hero Snowball yang kalau satu kali mendapatkan advantage atau keuntungan dia akan mendapatkan momentum yang berlipat ganda tinggal dicari nanti momentumnya gimana apalagi RRQ Hoshi juga kita tahu untuk dari MPL Indonesia nya sering banget comeback-comeback dan bahkan Finn nya bakal terjebak di depan namun tidak akan ada contest fight untuk kali ini Finn lagi dan lagi kena arrow bakal terpok lagi damage nya dari Baloisky ini ini kalau andaikan saja bukan tim Indo ya ini dari draft sih gue yakin banget dari draft RRQ mid game to late game harusnya mereka bisa balikin keadaan apalagi kita lihat juga dari Bang Sin ya yang memulai untuk dapetin stack-nya fokus untuk farming kita lihat juga dari Clay yang masih aman untuk poin kill nya juga dia dapetin 2 kill dan kita lihat dari anak-anak RRQ Hoshi dan juga Oni PH belum berbeda cukup jauh dari segi gold nya tinggal gimana caranya untuk momen-momen team fight selanjutnya yang mungkin disini akan sedikit berbahaya Albert yang mencoba menghindar 12 dragon dari segi tritnya lihat masih bisa hidup dan bakal setiap retribution sekarat dia mana peran tracknya satu hit lagi dan tidak berhasil didapatkan Hatred masih bisa hidup untuk flicker kah tidak ternyata dan kayaknya iya langsung mundur ke arah belakang dengan flickernya dan kali ini Khairi yang sudah mendapatkan informasi bahwa Tuan Buddha Albert tidak menemui retribution dan Kalina langsung diamanakan kecepatnya lihat bagaimana Maksin langsung menubur ke depan tapi masih punya Tontros dan bakal akan ada cycling eagle namun tidak ada target yang optimal Glarsky dalam keadaan imun dia black dragon transformation dan langsung mundur bubar jalan dari RRQ Hoshi yes 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 masih mencoba untuk reset kembali terkena arrow lagi Finn Finn ada gini win tapi lihat langsung dibalikin kembali satu click akhirnya didapatkan oleh vaksinnya R7 tidak boleh terlalu memaksakan mencoba untuk kembali menarik untuk teamfight selanjutnya ini yang harus dilakukan sama anak-anak RRQ Hoshi tetap sabar tetap farming dulu dapetin banyak stacknya dan dapetin momentum untuk teamfight agar lebih rapi lagi untuk bisa nge-trade lebih banyak lagi wah ini bahaya banget sih apalagi mengingat Marky langsung menunjukkan Holy Crystal dan lihat perbedaan levelnya dia level 10 loh sebagai gold laner gue nih nah itu dia dan tentunya Khairi lihat melepik roar setelah war wah ini Holy Crystal amanin Marky ini bener-bener RRQ Hoshi mereka bisa sebenernya membalikin pertandingan tetapi harus bener-bener pilih pas momennya pas baru bisa membuka offline oh tapi kali ini Finn langsung sirking inget karena belakang Malewski ternyata langsung ada pergerakan Junkun Edu dan lihat kali ini clay nya bakal dikejar Albert bakal tertangkap di depan bakal ada phantom execution and that's another point kill oh my god Kairi dia mendapatkan triple kill apa yang terjadi RRQ Hoshi hilang 4 member nya wah 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 gue cuma bisa melonggol melihat apa yang terjadi barusan puncture yang dilakukan dan langsung turn rose ke arah tengah triple kill dalam waktu yang sangat 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 cepat oleh seorang Kairi dan itu adalah team fight yang bener-bener nih kita akan melihat kembali replay nya ketika Finn nya membuka satu streaking eagle dan Baloyski yang bener-bener langsung lompat dengan menurut flicker nya dibawa ditarik jauh ke belakang and then memaksakan R7 juga langsung mengeluarkan polistar moon nya dan lagi-lagi yang dilakukan Kairi itu bener-bener on point banget dia langsung menuju ke arah satu orang yaitu parsia nya parsia nya dan parsia nya gak peduli ya penting ada minion minion swipe di arah tengah puncher dan langsung arah parsia nya dan ini yang bakal bahaya adalah Baloyski nya yang bisa instant kill karena dia udah punya calamity reaper sekarang lihat arrow nya kena terus dan tidak ada informasi sama sekali karena kali ini cukup berbahaya dari Baloyski yang dia trap nya bener-bener on point banget arrow nya bener-bener memporak-poradakan banget formasi dari arah Kihoshi lihat kena lagi Finn nya dan kali ini langsung ada pergerakan Samanforce sekarang belakang Jude Gunedu dan Albert dalam ancaman Albert ditumbangkan tuan muda Albert kali ini harus hilang babang pimpin juga menyusul dan bahkan kali ini hatred di threat kill tanah Bangshin dia datang mendapatkan double kill juga daripada seorang Clay dari Bogor kali ini tapi ternyata lihat Bangshin mendapatkan kali ini seorang Baloyski 3 untuk 3 Bangshin kali ini 1-1 situation melawan Khairi tapi masih ada Phantom Execution lihat oh my god the timing wipe out dan Onyx PH itu kritis banget padahal Bungkornet oh itu bener-bener timing yang sebenernya dari kedua core bener-bener itu tinggal gimana caranya mainin instinct untuk mendapatkan kill nya antara seorang Bangshin dia juga Kyrie tapi Kyrie dia mendapatkan timing yang tepat banget dia punya Tondros dia punya Phantom Execution yang pas banget di rerumputan dan lasu dapetin damage nya ke arah seorang Bangshin but it's ok masih bisa untuk mengulur waktu kembali karena kita lihat sudah kembali hidup dan bahkan tidak ada yang mendapatkan 1 objective lord dan tidak bisa langsung nge-push walaupun sudah wipe out barusan dari anak-anak Onyx PH yes bener-bener kalau kita lihat itemnya ini Albert belum mendapatkan true damage unless battle nya belum jadi sementara kalau kita lihat kanan Kyrie dengan 16.000 gold nya sudah langsung on the way blade of despair ini bener-bener harus diperhatikan Arki Hoshi mereka ketinggalan gold mereka ketinggalan turret dan mudah-mudahan tentunya satu momen saja dibutuhkan untuk kembalikan pertandingan ini tetapi untuk 11 menit pertandingan hampir 12 Onyx PH mengontrol Land of Dawn asli ini satu momen bisa banget loh untuk kembali apalagi hero-hero fall off dari teman-teman Onyx PH ini banyak banget sekarang kali ini oh Bangshin tergerakai dengan Phantom Execution dan bahkan Bangshin mencoba untuk melawan dua hero sekali lagi tapi gak bisa unstoppable daripada seorang Kyrie kali ini empat member dari Araki Hoshi mulai diporak-porak dan akan dipaksa untuk pulang Glarsky mencoba untuk dengan Black Dragon foam nya dia memaksa pulang semuanya lihat Cyclone Eye nya bahkan diambil Kyrie nya langsung hadir juga Phantom Execution lagi R7 apakah mampu untuk bertahan Arrow nya dilontarkan lagi tidak boleh ada yang mendekat ke arah Lord yang pertama karena kali ini Lord pertama akan diamankan oleh Onyx PH ini benar-benar tinggal gimana caranya dari RRQ menahan dan bahkan dari Bangshin nya yang sekarang sudah radio untuk flicker nya tadi ketika di geng juga tidak ada flicker yang tinggal menunggu ini sudah mau level maksimal walaupun sempat tertinggal tadi dari seorang Kyrie yang level maksimum duluan Lord sudah mulai berjalan di arah tengah ini di arah tengah harusnya bisa ditahan karena kita lihat clay nya juga sangat unggul dari segi point kill dan RC item nya beberapa item nya juga sudah mulai jadi untuk dari Sonoparsha nya R7 sudah mulai di depan bersama Sonopin jadi win satu skill Lord karena sudah di atas menit 12 sudah mulai merelakan satu Inhibitant Taret Lord sudah mulai masuk dan mencoba untuk membersihkan Minion di arah atas dan bawah strategi yang cukup baik dilakukan sama ARQ melepaskan middle Taret nya karena sudah setengah darah nya dan lebih baik menjaga di sisi lainnya KB ya sekali ini perlahan-lahan lihat yang harus diperhatikan adalah haters nya tapi arrow nya connect kali ini Albert dalam ancaman langsung terkena sonros dan hilang tuan muda Albert Baloisky tapi ditukarkan begitu saja double kill yang kau oleh Kyrie tapi tidak bisa mengelamatkan baksin tumbang the whale trigger coming up tidak terpunyai R7 tumbang dan wipe out Onyx PH memporak merandakan analog Hoshi game pertama 13 menit 57 detik wow 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 ini yang harus